Intro Halo, nama saya Fitriya Oktaviani Media Apa kabar kalian semuanya? Pasti udah pada gede-gede semua Udah pada dewasa semua Udah pada semua hal lah Mudah-mudahan TN-nya bagus Nilai-nilainya bagus Dan mudah-mudahan cita-citanya terpengaruhi semua Intro Perasaan saya ngajar di SKM itu menyenangkan Kenapa? Bagi saya Ini bukan sekolah pertama Bagi saya Ini sekolah nomor dua yang saya ngajar Tapi Sekolah ini adalah sekolah yang paling berat saya lepas Karena Sekarang saja Itu Berat badan saya sudah turun Karena Kalian itu terlalu bikin saya kangen Kalian terlalu bikin saya Terus pengen melihat kalian Banggakan ya Kalau kalian bisa diatur Waktu nilai matematika kalian bagus Waktu Michael Juara tiga Meskipun cuma juara tiga Tapi Bagi saya untuk siswa yang ajar Diajarin satu hari Itu udah lumayan bagus bagi saya Dan Michael Mudah-mudahan nilai mau jadi bagus lagi ya Jangan males-males lagi Pokoknya itu lah Tidak salah sens Kenapa? Pernah Kenapa ya Banyak momen-momen indah yang saya dapetin disini Memang ada beberapa momen-momen yang Menyakitkan ya Kayak beberapa Tapi Lebih banyak momen-momen indah Apalagi keujurnya baik-baik Kak Erman Maksudita Miss Lasma Miss Yenima Miss Sylvie Semuanya lah Yang buat gue juga baik-baik sih Oke Untuk siswa-siswi angkatan kalian Yang Ber-CUN Yang Sekarang perpisahan Kejar cita-citanya Setinggi mungkin Jangan berhenti disini Terus Berkarya Terus tunjukin apa yang kalian bisa Nanti Kalau kalian udah sukses Jangan lupain saya Jangan lupain Sama 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 Se-Sama Sama Sama Salalah selat panjang untuk mengajar pelajaran di sekolah profesional sekolah di Kasim Inggris Perasaan banyak sekali yang saya dapatkan dari sekolah ini perasaan saya pertama kali datang, perasaan tengah-tengah dan perasaan mau di akhir masa jabatan saya yang pertama, masa pertama kali datang, kalau dibilang shock, mungkin lebih shock lagi shock, nafas, terus begini ya, karena ternyata jauh sekali dari apa yang saya bayangkan yang saya tahu sesuatu itu datang, nunggu gurunya di kedangkas biasa begini, tangan dilipat atau bahkan kalaupun tidak alim-alim banget, biasa saja di kelas begini tapi semua sudah di kelas, datang ke sini, luar biasa disambut gurunya bukan lagi, halo miss, di mana miss? itu yang buat saya benar-benar, wow, begini ya, begini anaknya jadi, tetapi, justru itulah di mana seorang guru memang dituntut pengalaman sangat sesuai terlepas dari apapun bedroomnya siswa di sini, mayoritas baik semua walaupun mereka sedikit centing atau nafas, mungkin itu bukan bawaan negatifnya tapi memang karakternya dari budayanya budaya yang begitu baru untuk saya hidup di tengah-tengah komunitas Tiongla di bumi Melayu yang begitu banyak sekali adat adat Melayu dan adat Tiongla begitu sangat berbeda dan di sini lah, kita benar-benar dilatih menjadi seorang guru misalnya hal yang paling happy untuk saya selama selat panjang itu banyak, nggak berhitung kalau sedih, ya pasti ada satu dua, tapi nggak akan sebanyak senangnya, senangnya selalu ada senangnya jika saya masuk kelas waktu itu hari, banyak sekali sebenarnya hari-hari siswanya sudah ready untuk belajar hal menenangkan juga ketika siswa bisa membuat gurunya tuh tertawa dalam kelas kemudian kalau gurunya ngamuk, udah muka serem yang saya pasang tiba-tiba salah satunya bercanda dan di situ saya merasa bahwa anak saya sudah mulai dewasa dan ketika mereka belajar dewasa dan mereka tahu itu dan mereka mengingatkan saya mas jangan marah jadi saya senang sekali dan saya juga senang ketika mereka membuatkan surprise yang bagus untuk gurunya apresiasi mereka sangat luar biasa saya selalu sekali mereka juga adalah salah satu siswa yang semua mayoritas di sekolah SKM kekompakannya yang nggak akan bikin mungkin saya temukan di kepalanya kekompak dalam segala hal dalam hal suara dalam hal yang seringnya mayoritas sama dan juga mereka juga kekompak nggak mesti kelas ini bersaing ketat dengan kelas lain hal yang bangga banyak kita terhitung juga misalnya kalau siswa kita misal kemarin ada juga kejadian kita lomba walaupun kalah tapi misal tahu kalah bukan berarti kalah dalam hal skill mereka memahami sekali bangganya saya ketika mereka juga bisa membangunkan sekolah itulah yang terlalu video ini ada yang paling tidak suka satu l l l l l l l l l Mana deh sini, nak? Di sini Mana, perinak? Lupa Pasti lupa Cuma satu itu aja Selebihnya saya suka Oke, di momen perpisahan Untuk anak-anakku Angkatan ke Enam Banyak Yang harus dipelajari SMK bukan akhir segalanya Tamat SMK itu bukan suatu ending dari belajar Karena belajar itu sepanjang usia Sehingga Justru hidup baru dimulai setelah kamu tamat SMK Semoga berhasil Bawalah ilmu yang baik dari sekolah Aplikasikanlah Dalam kehidupanmu sehari-hari Ingat sekolah-karta berbasis Dengan dunia satu keluarga Berbasis dengan kasih sayang Maka tebarkanlah kasih sayang ke semuanya Ke masyarakat sekitarmu, ke keluarga Dan selalu Jadilah orang yang bisa Membawa nama baik Dirimu sendiri Orangkuamu Sekolahmu buat kami bangga Terima kasih telah menonton! You're so good Congratulations Kemu lagi ya Ada yang ketinggalan Terutama buat anak-anak Miss Ini emak Ya Emak mau ngomong buat anak-anak emak 11 TKJ Kemana 11 TKJ ya Sekarang udah 12 TKJ Bukan, bukan lagi Udah alumni 12 TKJ Semoga dengan menjadi alumni Kalian bisa tahu hidup Pertama kali Miss jadi wali kelas kalian Oh Saya jadi wali kelas 12 TKJ Saya masih ribet nanti Kerjaan saya banyak Ternyata Setelah jauh-jauh kenal kalian Kunjungan ke rumah kalian Miss Dapat pembelajaran dalam hidup Miss Ternyata Hidup kalian Hidup kalian Lebih bagus Jauh daripada saya Saya belajar Banyak hal dari kehidupan kalian Misalnya Kayak anakku Susanto Miss belajar banyak dari kamu Jangan salah Miss gak pernah ketemu masalah seperti kamu Yang kamu hadapi yang begitu amat keras Miss pertama kali Tapi Tapi itu gak berlangsung lama Setelah kalian jadi anak saya Saya jadi wali kelas kalian Saya harus tahu Detilnya tiap anak saya Termasuklah yang Si Ricky F Hendy Sama si Susanto Bener-bener trio Kenapa trio Itu Pernah mereka Pak Penny Sampai cerita sama saya Miss Miss Anak Miss tuh Kenapa sih Dia bawa keyboard Keliling dari kelas Diketok pintu Katanya Kalian bawa keyboard ya Jadi Dia Gak Gak bisa marah ke kalian Mereka Gimana ya Miss Mereka tuh emang gitu ya Tapi saya gak bisa marah Dan itu gokil Saya nakal kalian itu nakalnya lucu Lucu sekali Jadi Saya pun Santai ngadepinnya Karena memang justru Itulah unik kalian Kalian juga kompak sama teman Saya salut sekali Kalian tahu teman kalian susah Jangan Miss Nanti dia susah begini-begini Dan saya Oh ya gitu ya Iya Kemudian Saya cek juga terima kasih secara pribadi Untuk Si Hendy sama Ricky F Udah setia nganterin Miss buat kunjungan Dengan Ingat waktu hujan-hujan ya Hendy ngebut banget Tapi Semoga kalau hari besa Jangan ngebut ya Terlebih sekarang banyak rahasia Kemudian Untuk anak-anakku Miss gak bisa sebut satu-satu ya Yang pernah juga kemarin Smackdown Karena hanya salah paham Tapi itu yakin Miss Karena Kejadian itu Pasti kalian menjadi seorang Yang lebih dewasa Miss yakin Karena Miss tahu Anak Miss sebelas TKJ itu Backgroundnya beda-beda Ada yang anak mami Ada anak mandiri Nah Cara menghadapnya beda Cara menghadapnya Beda Tapi Miss Begitu amat salur Kamu sejauh ini Kalianlah Pembuka sekolah ini Dari SD Sampai kalian tamat Itu kalian Kalian sudah berada disini Di 6 tahun Tambah 3 tahun 9 tahun Tambah lagi 3 tahun 12 tahun Kalian habiskan disini Berarti kalian tumbuh besar Di SKM Itu yang harus selalu ingat Kalian luar biasa Untuk Pindi Momen yang paling berharga Yang sangat mengesankan Untuk saya adalah Ketika kalian bermain Sangat luas Seperti basket TKJ Itu yang harus selalu bangga Dari kalian Kalian menang Dan cara Cara kalian Bermain itu Sangat indah sekali Berkesan untuk sayang Kalian juktikan Walaupun kalian Banyak sekali masalah di luar Belajar mungkin susah juga Bosan juga lah gurunya Apalagi Miss Sylvie Ngorce aja kerja Miss Sylvie ya Cerewet Banyak hal Miss Sylvie marah terus Tapi Kalian Di slime itu Kalian sangat Sangat flex sekali Menurut saya Anggapan dari Kalian Nakal itu tidak ada sama sekali Justru nakal kalian Itulah yang membuat Kelas itu Sangat-sangat Indah Berseri-seri Miss juga ucapkan terima kasih Untuk surprise party Dari kalian Tahun lalu Begitu amat Menginspirasi buat Miss Kalian yang begitu Sangat Baik Semoga Kalian bisa menjadi dewasa Likisan Kemudian Budi Harjono Gambarnya Gambar kamu bagus Hei Rianto Miss cuma pesan Banggain orangtuamu Banggain mamamu Kemudian buat Suhendi Rajin belajar Wandi Mamamu begitu sangat berharap Besar buat kamu Susanto Mamamu di rumah selalu beranggapan Kalau kamu adalah anak yang luar biasa Aku pasti bisa banggain mereka Banyak Banyak sekali Miss Gak bisa cerita satu Ricky Chandra David Dennis Lynn Tak lupa ya Miss Gak rela kalau kamu juga menjadi orang yang Diam saja Selalu cool banget ya Saking coolnya Miss kadang kamu cuekin Kemudian Untuk Alex Teruskanlah karyamu di basket Semoga tambah lebih bagus Lebih jaya Kemudian Banyak Giondry Banggain mamamu Dan untuk Anamis Gak bisa sebut satu-satu Terlalu banyak Dari depan ada Pindi Ada Irfan ada Indra Dan terutama anak Miss yang begitu manis Yuni Arthur TF Boy Selalu menjadi David Favorit kamu Dan kamu tipikal orang yang begitu apa rajin Semoga Kamu juga tetap bisa berkarya Kasih surprise selalu Untuk kami Supaya buat kami bangga buat kamu Kemudian Jadi kan Kalau kamu ngefans sama TF Boy Kamu tiru bagusnya ya Jangan tiru manjanya yang suka gelamur-gelamur gitu ya Kemudian Barisan depan itu juga ada si Batas Irfan tadi ya Ada Hendrianto Ada Ibra Kurniawan Ada Rickson Ada Giondry Ada Mazura Jangan mentang-mentang ada warna dirumahmu banyak Kamu main aja game dirumahnya Kembangkan Bantu peluagam sebesarmu Misi yakin kamu punya kekuatan di balik itu Ada Giondry juga Menurutnya belakangnya ada si Denny Selin Deno Arianto Kemudian Ada yang tersebut gak ya Kalo gak tersebut jangan manis nah ya Ada Suhendi Kemudian Ada Budi Harjono Ada satu lagi yang belum disebut sama sekali Wesley Bantu Wesley Rahasia kita yang di kantorun kepala sekolah Jangan bilang-bilang orang ya Beliau Usgul Padajwa Misalnya Misalnya Muda Bantu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!